Guys, kalian tau gak? Ketupat yang biasanya tuh jadi ikon idul fitri Ternyata syarat akan filosofi momen idul fitri Ya, pasti identik dengan keberadaan ketupat Dan kayaknya kalau belum menyantap ketupat Momen lebaran itu gak akan lengkap guys Nah, tau gak sih? Kalau ternyata selain enak disantap, ketupat juga banyak maknanya Salah satunya dari si pembungkus ketupat Yang terbuat dari janur atau daun kelapa muda Maka janur di dalam bahasa Arab disebut dengan ja'al nur Yang artinya telah cahaya Sedangkan masyarakat Jawa memakai janur dengan kata sejati nenur Keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya iman Di dalam perjalanan spiritual selama bulan Ramadan Sejarah ketupat juga mau lepas dari peran wali Songo Kala itu yang menyebarkan ajaran Islam di dalam perdekatan budaya Nah, salah satunya adalah Sunan Kalijaga Yang memperkenalkan ketupat hingga akhirnya diterima oleh masyarakat Dan jadi hidangan ikonik pada perayaan Islam Baik itu idul fitri ataupun idul adha Nah, kira-kira apa ada yang tahu enggak ya Apa singkatan dari ketupat? Di dalam bahasa Jawa ketupat itu ternyata kependekan dari ngaku lepat atau laku papat Yang berarti mengakui kesalahan Nah, budaya Indonesia khususnya masyarakat Jawa itu sering ditandai dengan tradisi sungkeman Sedangkan laku papat maknanya adalah empat laku yang tercemin di dalam wujud empat sisi ketupat Yaitu pintu ampun yang dibuka untuk orang lain Lajaran bersedekah kepada yang tidak mampu Melebur dosa dan kesalahan manusia Dan yang terakhir kembali suci layaknya bayi yang baru lahir ke dunia Terima kasih telah menonton!